Misteri kapal layar panca warna jilid 13. Ya, lekas kita pergi, sahut Ciu Hong. Memangnya kau pun ingin melihat jurus maut gaotan Hon It Kau dan merasa berat untuk tinggal pergi Po Ji tersenyum, ku tahu jurus gaotan itu tak dapat kulihat hari ini. Kan Hon It Kau sudah tahu Ti Kim Tu telah belajar kera mematahkan jurus serangannya itu, jika sekarang kembali ia gunakan jurus andalannya itu kan berarti dia terlampau tolol. Dan ku yakin Hon It Kau pasti bukan orang tolol dan jurus serangannya itu hari ini pasti takkan dikeluarkan, anak baik, makin lama kau tambah pintar, Ciu Hong mengangguk dengan tertawa. Maka lekas kita pergi saja, apapun jangan kau tanya padaku sekarang, nanti saja kalau mau bicara lagi, meski dalam benak Po Ji penuh tanda tanya, namun dia sudah percaya penuh kepada Ciu Hong, segera ia menarik Ti Wah dan memberi tanda jari di bibir, maksudnya supaya bocah gede itu jangan bersuara. Mulut Ti Wah mestinya sudah mengap, tapi urung bersuara ketika melihat isyarat Po Ji itu. Orang banyak sama berkerumun di dekat jendela maka mereka bertiga dapat mengeluyur pergi di luar tau siapapun. Po Ji merasa heran, Ciu Loyacu sendiri tidak mau menarik Ti Wah melainkan menyuruh aku, tentunya karena ia tahu Ti Wah cuma tunduk kepada ucapanku, bila ku tarik dia, tanpa bersuara dia akan menurut. Sebaliknya jika Ciu Loyacu yang menarik dia, pasti Ti Wah akan tanya, dan sekali kerongkongan Ti Wah yang keras itu berbunyi, tentu suaranya akan mengejutkan orang lain. Apabila soal sekecil ini saja dapat diperhitungkan dengan cermat oleh Ciu Loyacu, ini menandakan maksudnya mengajak pergi pasti bukan untuk main-main saja. Begitulah mereka terus menuju ke kota Bu Jiang, setiba di dalam kota, akhirnya Ti Wah berbuka mulut, di sana sedang ramai dengan tontonan menarik. Mengapa kita malah menuju ke sini Ciu Hong sengaja tanya Po Ji, ya, apa sebabnya, apakah kau tahu tadi aku merasa heran, tapi sekarang sudah dapat ku ketahui. Tentunya Loyacu khawatir ditahan oleh bantai Hiap dan lain-lain, maka sengaja mengeluyur pergi secara diam-diam, dan apakah kau tahu sebab apa aku tidak suka ditahan mereka di sana tanya Ciu Hong? Ini, 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 soalnya ku khawatir Ong Po An Hiap dan Ong To An Yo yang sudah pergi itu putar balik lagi, tutur Ciu Hong dengan gegetun. Aku pun khawatir Kim Ho Ong itu mendengar berita tentang dirimu dan memburu tiba, malahan aku pun khawatir orang lain mengetahui ilmu silatku sebenarnya sudah punah. Lantaran ketiga kekhawatiran itulah, maka kita harus cepat pergi dari sana, Loyacu bilang, bilang ilmu silatmu, tanya Po Ji dengan melomong. Ya, ilmu silatku sudah punah, tukas Ciu Hong. Ketika mendengar suara gertakanku tadi, orang lain tentu mengira luwekanku mahasakti melebihi masa lampau. Padahal yang benar luwekanku sudah lama buyar, walaupun dengan giatku latih lagi sekian tahun, paling banyak juga cuma dapatku himpun tenaga untuk sementara saja, setelah suara gertakan keras itu, habis pula tenagaku, mana sanggupku gebrak lagi dengan orang. Bila mana tadi Ong Po An Hiap tidak gentar kepada perbawaku masa lampau, saat ini jiwaku mungkin sudah melayang, terkesima Po Ji mendengarkan cerita Ciu Hong, dalam hati timbul perasaan yang sukar dijelaskan. Selang sejenak barulah ia berbicara dengan muram, jika demikian, jadi Po Ji malah membuat susah padamu. Bila Po Ji tidak memaksa Ciu loyacu tampil ke depan, tentu tidak ada yang tahu penipu dunia kangowi yang dibenci adalah jago nomor satu masa lampau, siapa tahu Ciu Hong lantas mendengak dan tertawa, katanya, Selama belasan tahun baru tadi aku melakukan sesuatu yang menyenangkan, tekanan batin selama ini baru sekarang terlampias. Kenapa kau menyesal malah bagiku tapi, tapi seterusnya loyacu justru akan menanggung risiko akan dikejar musuh, ujar Po Ji. Dan bukankah semua itu gara-gara ku ha ha, bila mana aku mau menyembunyikan diri, memangnya siapa yang mampu menemukan aku kata Ciu Hong dengan tergelak. Melihat keterbukaan hati orang tua itu, Po Ji merasa senang juga, katanya pula, selanjutnya, kemanapun loyacu pergi, kesitu pula Po Ji dan Ti Wah akan ikut untuk menghiburmu. Jika iseng, mohon loyacu sudi mengajarkan ilmu pedang yang tiada tarannya itu kepada Po Ji, dan tujuh tahun kemudian Po Ji berjanji akan menghalau si baju putih itu ke laut. Ciu Hong tersenyum, setan cilik, dari mana kau tahu pula akan kuajarkan ilmu pedang padamu. Po Ji berkedip-kedip, ucapnya perlahan, ketika kulihat surat wasiat tinggalan Ciu Hong ya kepadaku, semula aku merasa berat, sebab surat wasiat itu pada hakikatnya tiada tertulis satu huruf pun melainkan terlukis banyak lingkaran-lingkaran, biarpun malaikat dewata juga tidak dapat menerka apa arti lingkaran itu, lalu kemana aku disuruh mencari orang yang dimaksud memangnya sekarang hal itu sudah dapat kau terkatanya Ciu Hong. Sekarang ku tahu, surat wasiat itu hanya sekadar digunakan untuk menghibur hati Ciu Hong ya saja, ujar Po Ji dengan tersenyum. Padahal loyacu senantiasa berada di tengah halayak ramai dan setiap saat pun mengawasi gerak-gerik Hong ya. Pada waktu apapun bila Hong ya menyuruh orang mencari loyacu, segera loyacu mendahului mencari dia, sebab itulah meski Po Ji tidak berhasil menemukan loyacu, namun loyacu sendiri sudah menemukan poji. Lingkaran-lingkaran besar kecil yang terlukis dalam surat wasiat itu justru melambangkan jejak loyacu yang sukar diduga, tapi sebenarnya tetap berada di tengah halayak ramai, sungguh anak yang pintar, kata Ciu Hong dengan tertawa. Mungkin di dunia ini tidak ada anak pintar kedua serupa dirimu. Ai, jika ada seorang anak jardas serupa dirimu yang ingin mewarisi ilmu pedangku, memangnya apa pula yang perlu kupikirkan bangga juga poji dipuji orang tua itu, katanya. Tapi anak pintar di dunia ini sesungguhnya masih banyak, umpama, umpama Siao Kong Chu itu, tiba-tiba teringat olehnya nasib Siao Kong Chu yang jatuh dalam cengkeraman kaum iblis dan belum diketahui mati hidupnya, mau tak mau ia menjadi berduka. Mendadak tiwah berteriak, meski tiwah anak bodoh, tapi setelah ikutu aku setian lama, tanpa terasa aku pun tambah pintar, mohon loyacu juga mengajarkan sedikit kungfu kepadaku. Tiwah tidak mengharapkan banyak, cukup beberapa jurus saja, baik, seru Ciu Hong sambil tertawa. Selanjutnya bolehlah kita mengasingkan diri untuk sementara waktu, bila mana kungfu kalian sudah berhasil kalian latih tentulah kita berkecimpung di tengah dunia kangung lagi, terbangkit semangat poji, serunya, lantas kita akan kemana sekarang setiap tempat di dunia ini dapat kita tuju, kata Ciu Hong, mendadak ia bersuit panjang, lalu berketelok dan berdendang. Tentu saja orang ramai di tengah jalan sama melenggong melihat kelakuan orang tua ini. Ciu Hong membawa poji dan tiwah menerobos di antara orang banyak dan menyusuri jalanan kecil, tidak lama kemudian menghilanglah mereka dari halayak ramai, seng waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa lima tahun sudah lalu sejak pertemuan di Wiho Lao. Selama lima tahun, banyak perubahan di dunia kangung, baik manusianya maupun peristiwanya, sukar untuk dicatat satu per satu. Pertarungan antara Ti Kim Tu dan Hong It Kau di tepi pantai Wiho Lao lima tahun yang lalu ternyata berakhir seri, sebab sesuai dengan dugaan poji, jurus maut Hong It Kau itu tetap tidak digunakan. Sejak itu Ti Kim Tu dan Hong It Kau lantas menghilang kedua-duanya, apakah selanjutnya mereka pernah perang tanding atau tidak tiada seorang pun yang tahu. Kedudukan Pang Cu Kepang tetap lowong, yak ling untuk sementara diangkat menjadi pejabat ketua. Sebab tiada seorang kesatria kangung yang sanggup memikul tugas berat itu. Sedangkan Pang Cu yang lama, yaitu Cukatong tetap tidak diketahui jejaknya. Di sepanjang tiang kang senantiasa ada anggota Kepang yang kian kemari mencari Cukat Pang Cu mereka, setiap kali mereka menunggang kapal ke hilir, di puncak suatu bukit di tepi sungai sering terlihat berdiri dua orang perempuan berbaju hijau, rambut mereka yang panjang terurai dan berkibar tertiup pangin, begitu pula ujung baju mereka, sehingga dipandang dari jauh laksana Dewi Kahyangan yang turun ke bumi. Akan tetapi bila dipandang dari dekat, dari sorot meti mereka yang sayu dan memandang termenung ke hilir sungai yang jauh, rasanya mereka seperti sedang menunggu pulangnya seseorang. Bila melihat kedua orang perempuan itu, kawanan pengemis tentu akan bisik-bisik membicarakan mereka, konon yang sebelah kiri itu adalah pemimpin Tian Hang Pang yang bernama Tiang Hang dan dahulu pernah malang melintang di dunia Kang O, ya, peribahasa bilang wombak sungai Tiang Kang dari belakang mendorong ke depan, orang baru selalu menggantikan orang lama, hal ini memang tidak salah sedikitpun. Melihat kesepiannya sekarang, siapa pula yang pernah membayangkan betapa perkasanya masa lampau akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Tiang Hang dan Gut Pilan, yaitu kedua perempuan yang berdiri di atas puncak itu, meski merasa kesepian, namun perasaan mereka justru sangat tenang dan tenteram, sebab mereka yakin pada suatu hari akhirnya Po Ji dan Ti Wah pasti akan pulang. Sementara itu jarak waktu dengan janji kedatangan kembali si tokoh berbaju putih itu sudah semakin dekat. Setiap kali berganti tahun, perasaan setiap orang Kang O tentu bertambah tegang, sebab bila tiba waktunya, pertarungan yang akan terjadi tidak cuma bersangkutan dengan darah dan jiwa orang Kang O, bahkan juga menyangkut nama dan kehormatan dunia persilatan Tionggoan. Umumnya para kesatria Kang O memandang ringan darah dan jiwa, sebaliknya lebih mementingkan nama dan kehormatan. Dugaan Ting Lo Hujan alias Lik Wujan ternyata meleset, selama lima tahun ini dunia Kang O tidak terjadi kekacauan, sebab hampir segenap orang Kang O sama giat berlatih dan siap menghadapi si tokoh baju putih, siap bertempur demi kehormatan dunia persilatan daerah Tionggoan, biarpun untuk itu mereka harus mencucurkan darah dan kepala terpenggal juga. Agarlah. Sayangnya, selama lima tahun ini dunia persilatan ternyata tidak pernah muncul sesuatu bintang cemerlang. Meski banyak juga jago angkatan muda yang muncul di dunia Kang O, tapi bila dibandingkan dengan mendiang C.I.H.O.U. jelas selisih sangat jauh, lalu kera bagaimana akan mampu menandingi si tokoh baju putih? Sedangkan jago angkatan tua serupa Inbong Tai Hiap Ban Chuliang memang namanya semakin menanjak namun ilmu silatnya juga terbatas begitu-begitu saja tanpa kemajuan yang berarti, soalnya dia terlalu banyak ikut campur urusan sehingga tidak ada waktu untuk berlatih. Dan secara umum, tokoh dunia persilatan Tionggoan sekarang tetap tidak banyak yang dapat melebih Ban Chuliang, Ban Tai Hiap. Sebab itulah para kesatria yang sudah tua terpaksa menaruh harapan pada kemunculan tokoh muda yang tak kunjung muncul serupa dalam dongeng belaka. Cuma akhir-akhir ini tersiar pula desas-desus yang semakin meluas, katanya C.I.H.O.U. belum meninggal melainkan masih hidup bebas di lautan sana dan siap menghadapi si jago baju putih pula. Desas-desus itu berdasarkan berita yang menyatakan ada kaum pelaut yang pernah melihat kapal berlayar panca warna yang pernah menggetarkan nyali setiap jago kangowu itu. Akan tetapi cerita ini sukar dipercaya karena tidak ada bukti nyata, namun si pelaut menyatakan berani sumpah benar-benar telah melihat kapal layar panca warna itu. Sebab itulah berita masih hidupnya C.I.H.O.U. lantas tersebar lagi dan menggemparkan. Akan tetapi bagi jago muda berita ini masuk dari telinga kiri segera keluar lagi melalui telinga kanan, darah panas mereka bergolak, dan mereka mempunyai perhitungannya sendiri untuk menghadapi musuh yang akan datang, untuk itu mereka malahan siap untuk berlomba untuk mendapatkan hak lebih dulu. Tentu saja jago angkatan tua sama menjeleng kepala melihat jago muda yang tidak kenal apa artinya takut serupa anak banteng itu, meski mereka pun saling memperingatkan lawan yang akan dihadapi itu bukanlah tokoh sembilarangan, meski semangat tempur mereka harus dipuji, tapi belum apa-apa sudah saling bertengkar sendiri, kan terlalu bodoh. Akan tetapi anak muda dengan darah muda, sukar untuk merintangi kehendak mereka. Diam-diam mereka sepakat pada tanggal 8 bulan 12 akan berkumpul di puncak Taisan untuk bertanding, ingin memilih juara yang berhak bertanding pertama kali dengan jago baju putih itu. Jago angkatan tua tak berdaya mencegahnya meski menyadari darah pasti akan berhamburan pula di puncak Taisan. Tampaknya bulan 12 sudah hampir tiba. Pada saat itulah dunia persilatan kembali terjadi suatu peristiwa besar yang mengguncangkan. Rupanya antara ketujuh perguruan besar, yaitu Sialin, Butong, Gobi, Tiamjong, Kongtong, Hoasan dan Wiyangpei, mereka telah mengumumkan pada waktunya juga akan mengutus salah seorang murid andalan masing-masing untuk ikut pemilihan, juara yang berhak menghadapi jago pedang berbaju putih. Bahwa ketujuh perguruan terkemuka itu mengutus murid andalan masing-masing ke dunia Kang Oung sebenarnya adalah kejadian biasa, cuma biasanya hal ini tidak pernah diumumkan secara terbuka. Tapi sekarang hal ini diumumkan secara resmi, jelas ini menandakan ketujuh murid yang diutus keluar itu bukan anak murid biasa. Dengan sendirinya pula orang Kang Oung sama ingin tahu tokoh macam apakah ketujuh murid wakil ketujuh perguruan besar itu. Tatkala itu Ebuong Tai Hiyak Ban Chul yang sudah menerima berita kilat dari ketua Sialin Pei, yaitu Bu Siang Tai Su. Berita ini disampaikan berkenaan dengan rasa sanksi yang tersiar di dunia Kang Oung itu. Surat Bu Siang Tai Su itu berisi keterangan bahwa ketujuh murid dari ketujuh perguruan besar yang dikirim ke dunia Kang Oung untuk siap menghadapi kedatangan si tokoh berbaju putih itu asalnya adalah anak murid Jing Peng Kiam Kek Pek Sem Kong. Kini pelajaran ketujuh murid itu sudah tamat, bahkan kepandayan mereka tidak di bawah guru masing-masing, tekat mereka pun bulat untuk menghadapi musuh sesuai pesan Pek Sem Kong dahulu. Maka Ban Tai Hiyak diminta ikut membimbing ketujuh murid itu supaya kelak berguna bagi dunia perselatan umumnya. Lebih jauh Bu Siang Tai Su memberi daftar nama ketujuh murid itu sebagai berikut. 1. Kong Sun Put Ti dari Butong Pei 2. Kim Put Wi dari Godi Pei 3. Chiyok Put Wi dari Tiam Jong Pei. 4, 5, 6, 7. Gui Put Tem dari Kong Tong Pei Sebon Put Chiyok dari Hoasan Pei Yen Yeo Put Loh dari Wi Yang Pei dan Bok Put Kut dari Xiaolin Pei. Surat itu meski hanya dibaca oleh Ban Chuliang dan beberapa kawan dekatnya, tapi isi surat itu segera tersebar luas, hanya dalam setengah bulan hampir seluruh Kang Ong sudah sama tahu hal tersebut. Bu Siang Tai Su adalah seorang padri saleh yang lebih mengutamakan agama daripada ilmu silat, maka beliau selamanya tidak suka ikut campur seluk-beluk urusan Kang Ong, namun semua itu tidak mengurangi penghormatan orang terhadapnya, setiap katanya tentu juga sangat dapat dipercaya. Sekarang dalam suratnya ia sengaja menonjolkan ketujuh jago muda dari ketujuh perguruan besar itu, tentu saja kualitas ketujuh orang itu tidak perlu disangsikan lagi. Kini ketujuh jago muda itu menjadi pusat perhatian dan harapan setiap orang persilatan. Sementara itu ketujuh orang ini diam-diam sudah datang di tempat kediaman Nen Bong Tai Hiap, Ban Chuliang. Di barat daya pegunungan Tongko Ansan, hutan lebat memanjang melingkari lereng gunung. Petohonan itu kebanyakan sejenis cemara, waru dan sebagainya sehingga meski sudah dalam musim rontok masih tetap menghijau permai. Dipandang dari jauh hutan lebat itu seperti jauh dari keramaian dunia, tapi bila didekati akan terdengarlah ingar-bingar ringkik kuda dan suara manusia berkumandang dari kedalaman hutan. Jika maju lagi menyusuri hutan, akan terlihatlah di samping jalan ada sebuah batu serupa tugu yang tertulis, tanah hutan keluarga Kim, turun-temurun menjadi pusaka keluarga, orang luar dilarang masuk, menjelang senja, satu rombongan orang tiba di luar hutan lebat itu, seolah memeriksa sekadarnya, lalu masuk menerobos hutan. Seorang lelaki kekar berbaju hijau berjalan mendahului di depan. Dia tak lain tak bukan adalah Egong Tai Hiyab Ban Chuliang. Tujuh orang pengikutnya terdiri dari macam-macam bentuk, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus dan ada yang gemuk, ada padri ada preman, semuanya berjalan beriring teratur. Sikap mereka seperti cukup akrab, tapi juga seperti agak krenggang. Ketujuh orang berjalan dengan diam dan menunduk serupa orang yang dirundung kesedihan. Tidak jauh di tengah hutan, samar-samar terlihat di tengah hutan terdapat banyak bangunan rumah yang indah, dibangun di balik aling-aling pepohonan dengan tata taman yang serasi. Namun kedelapan orang tampaknya tidak punya pikiran untuk menikmati pemandangan, tujuan mereka ingin mencari orang. Mendadak dua lelaki kekar berbaju satin menerobos keluar dari balik hutan sana dan mengadang di depan mereka sambil menegur, tempat ini merupakan daerah milik pribadi dan dilarang untuk umum. Apa maksud kedatangan kalian In Bong Ban Chuliang datang mengunjungi Kim Xiao Hiyab, sahut bantai hiyab? Kedua pengadang itu semula bersikap angkuh dan menegur dengan ketus, demi mendengar nama Ban Chuliang, seketika sikap mereka berubah, dengan hormat seorang di antaranya berkata pula, majikan muda sejak lewat tengah hari asyik mencari kemabukan, meski masih berada di tengah hutan ini, namun tidak diketahui berada di mana, lalu seorang lagi menukas, Bila mana bantai hiyab sudi menunggu, silakan mampir dulu di rumah sebelah sana, biar hamba pergi mencari Xiao Ya, rasanya takkan makan waktu terlampau lama, jelas kedua orang ini adalah kaum hamba keluarga hartawan yang sudah terlatih, maka mereka dapat menghadapi tetamu tanpa kiku. Ban Chuliang berpikir sejenak, lalu berkata pula, jika begitu, kan lebih baik harap kalian membawa kami pergi mencari Kim Xiao Hiyab, entah boleh tidak jika demikian kehendak bantai hiyab, tentu saja hamba menurut, sahut salah seorang lelaki itu. Segera kedua orang itu mendahului di depan sebagai penunjuk jalan diikuti rombongan Ban Chuliang, mereka tetap berjalan menurut-urutan dan tetap menunduk diam tanpa bersuara. Di mana berlalu, banyak penghuni perumahan sama melongo keluar, tapi semuanya cuma memandang dengan tersenyum, tidak ada yang menegur sapa. Di tengah hutan juga sering ada orang berlalu, semuanya berbaju perlente dan wajah berseri, suasana dalam hutan juga tenteram, pekohonan terawat dengan baik dan rajin sehingga membuat orang yang berdiam di situ merasa kerasan. Diam-diam Ban Chuliang membatin, ku sangka Kim Cho Lim cuma seorang pemuda yang sok mabuk-mabukan, siapa tahu hidupnya juga mengutamakan ketenteraman lingkungan, tambah lebat hutan di depan sana. Tiba-tiba berkumandang suara nyanyian dari balik pekohonan sana. Itu dia suara siau cujin kami, kata salah seorang lelaki tadi dengan gembira. Setelah menerobos lagi ratusan pohon, terlihatlah seorang dengan kepala terjungkir ke bawah, serupa kalong saja bergelantungan di dahan pohon, Kedua kakinya yang telanjang menggantol pada dahan, tubuhnya terayun perlahan, bajunya yang longgar tersinkap ke bawah sehingga menutupi mukanya. Dengan sendirinya Ban Chuliang dan lain-lain tidak dapat melihat jelas wajah orang, tapi melihat tangannya yang masih memegang kantong arak terbuat dari kulit kambing yang biasa digunakan orang Mongol, berulang kantong arak dituangkan ke mulut yang tertutup kain baju, maka setiap orang dapat menduga dia pasti majikan muda keluarga Kim yang kaya raya yang terkenal dengan senjata tombaknya, yaitu Kim Cho Lim yang berjuluk Sipang Lima Cilik Pemabuk. Ban Chuliang tertawa dan menegur, berpisah selama lima tahun, tentu baik-baik saja Kim Heng Kim Cho Lim menyingkap ujung bajunya sehingga terlihat kedua matanya yang sepat, setelah memandang sekejap, dengan tergelak ia berkata, Aha, kiranya siapa, rupanya Ban Tai Hiap yang berkunjung kemari. Untung aku belum lagi mati tenggelam oleh arak, mendadak dilihatnya ketujuh orang yang berdiri di belakang Ban Chuliang, serem tak ia berjumpalitan dan turun ke tanah, senyum yang menghias wajahnya lenyap seketika, jengeknya, kedatangan Ban Tai Hiap ini apakah karena urusan dulu itu? Ban Chuliang tersenyum, jawabnya, sejak pertemuan di Wiholo dahulu dan karena teguran anak kecil yang bernama Po Ji itu, lalu kami menghimpun segenap kekuatan kawan dan meminta teman Kang Ngau jangan lagi mengganggu Kim Heng karena persoalan itu, jika demikian, agaknya akulah yang salah marah kepada Ban Tai Hiap, ujar Kim Cho Lim. Dengan tertawa, harus didenda, biarlah kusuguh para kawan beberapa cawan arak dulu, baru habis ucapannya, tahu-tahu ia meloncat ke atas, melayang ke puncak pohon, sekali meraih ke tengah dedaunan yang lebat, dikeluarkannya sebuah kantong kulit yang penuh berisi arak dan dilemparkan ke bawah. Kedua lelaki penunjuk jalan tadi sudah siap di samping, mereka tangkap kantong arak itu. Kim Cho Lim terus melompat lagi ke puncak pohon yang lain dan kembali sebuah kantong arak dilempar ke bawah pula. Begitulah berturut-turut ia melompat kian kemari, dalam sekejap saja tujuh-delapan kantong arak telah dipetiknya serupa orang yang memetik buah mangga saja. Semua orang yang menyaksikan selain geli juga merasa kagum atas ginkang Kim Cho Lim yang hebat itu. Setelah melayang turun lagi ke bawah, dengan tertawa Kim Cho Lim berseru, lantaran di rumahku ada bini galak, terpaksa kantong arak harus ku sembunyikan supaya aku dapat minum sepuas-puasnya. Nah, mari, silakan kalian sama minum satu kantong penuh, suguhan arak tentu saja akan kami minum, kata Ban Chuliang. Tapi kedatanganku ini adalah lantaran urusan dulu itu, sebab ketujuh kawan yang ikut kemari ini mempunyai kedudukan yang berbeda daripada kawan persilatan yang lain, air muka Kim Cho Lim tampak berubah, katanya dengan gusar, pendek kata, siapapun juga jangan harap akan bertemu dengan Pek Lo Chiampuwa. Jika begitu, arak pun tidak perlu kalian minum lagi, habis berkata segera ia putar tubuh dan hendak melangkah pergi. Cepat Ban Chuliang berseru pula, nanti dulu. Ketahuilah ketujuh kawan ini tak lain tak bukan adalah anak murid langsung Pek Lo Chiampuwa sendiri, Kim Cho Lim tampak melengat, perlahan ia membalik tubuh pula dan mengamat-amati ketujuh orang, katanya kemudian, jangan-jangan mereka inilah ketujuh murid utama dari ketujuh perguruan besar yang menggemparkan dunia kango. Akhir-akhir ini pemuda yang berdiri paling depan di antara ketujuh orang itu bertubuh langsing dan gagah, ia memberi hormat dan berucap, Chai Haibok Putkut dari Sialin, ketujuh orang itu sama berbaju hijau, orang kedua bertubuh kekar, cepat ia pun menyambung, Kim Putwi dari Godi, tinggi orang hampir 2 meter, dadanya bidang dan suaranya lantang membuat Kim Cho Lim bekernyit kening. Perlahan orang ketiga melangkah ke samping Kim Putwi, ternyata seorang Tojin bertubuh kurus, namun sinar matanya mengilat tajam, ucapnya, Kong Sun Put tidak dibutong, wajah orang keempat dingin kaku serupa patung, ia memberi salam setadarnya dan tidak suka bicara. Segera Bok Putkut memperkenalkan, inilah saya kami Chai Haibok Putwi dari Tiamjong, wataknya memang tidak suka bicara, tidak bicarakan bisa membuat hati kesal, aneh juga, ucap Kim Cho Lim dengan tertawa. Mendadak seorang pemuda pendek gemuk dengan muka bulat dan tersenyum simpul menukas, Chai Haibok Putem dari Kong Tong, barang siapa mampu memancing siko kami bicara 10 kata saja, biar ku beri persen 10 tahil perak, tak tersangka, tiba-tiba Chai Haibok Putwi berseru, supaya kau kalah 10 tahil perak, biarlah aku sengaja bicara, ternyata tidak lebih dan tidak kurang ucapannya tepat 10 kata. Gui Putem tergelak, katanya, bagus, siau temeng aku kalah, segera ia mengeluarkan 10 tahil perak dan disodorkan. Sekali lengan baju Chai Putwi mengebas, langsung ke 10 tahil perak digulungnya. Tumben Gui Longo mau mengeluarkan duit 10 perak, bisa hujan badai sebentar, Kim Putwi berseloroh dengan tertawa. Tapi orang ke enam lantas menghela nafas dan berucap, ah, mana Gui Goko mau bekerja rugi, ia kalah 10 tahil perak kepada siko, tapi menang 50 tahil perak dariku, di antara ketujuh orang, pakaian orang ke enam inilah paling perlente, sikapnya juga lemah lembut, wajahnya cakep serupa anak perempuan. Benar juga ia lantas mengeluarkan selongsong uang perak dan diserahkan kepada Gui Putem sambil menggeleng kepala. Mengapa bisa begini? Tanya Kim Putwi dengan heran. Dengan tertawa Gui Putem bertutur, Latte, adik ke enam, bertaruh denganku, katanya aku takkan mampu membuat siko bicara 10 kata, sekarang aku berhasil memancing bicara siko, dengan sendirinya dia harus bayar padaku, A.I., pantas dahulu suhu suka bilang hanya kau yang pandai berdagang dan pasti akan kaya raya, tampaknya pandangan suhu memang tidak meleset, ujar Kim Putwi dengan gegetun. Tak tahan lagi Kim Choin, ia terbahak-bahak. Dilihatnya pemuda perlente itu lantas memberi hormat dan berucap, Chai Hai Sebun Putjiok, orang ketujuh ternyata berwajah merah, alisnya yang tebal seakan-akan merapat menjadi satu garis sehingga tanpa marah pun tampaknya selalu gusar. Ia pakai jubah pertapa sepanjang dengkul, rambut panjang terurai. Kiranya seorang tauto, hwasyo berambut. Mendadak ia berteriak, diriku ini, Wiyang Nyeo Putloh suaranya menggelegar sehingga membuat kaget Kim Choin, dengan kening bekernyiti atanya, Kere bicara saudara ini apakah biasanya juga sekeras ini wah, malahan jauh lebih keras, tukas Gui Putem dengan tertawa. Meski sudah lama Pek Lociampu tidak mau menemui orang luar, tapi bagi kalian bertujuh mungkin akan dikecualikan, mendadak Kim Cho Lim membalik tubuh dan berseru, Ayo ikut padaku Kere bekerja orang ini memang suka cepat dan tegas, bila mana dia tidak mau berbuat sesuatu, biarpun mati juga dia tidak mau, kalau dia mau melakukannya, maka serem tak dikerjakan tanpa berteletelet. Ban Culiang dan lain-lain juga tidak menyangka Kim Cho Lim akan bertindak demikian, setelah melenggong sejenak barulah ia ikut berangkat, tersisa kedua lelaki kekar tadi masih berdiri melongo dengan memegang beberapa kantong arak. Hutan yang lebat itu seakan-akan tidak ada batasnya, cukup lama rombongan mereka menempuh perjalanan dan tetap belum mencapai ujung hutan. Cuma perumahan di dalam hutan kelihatan sudah mulai jarang-jarang. Dipandang melalui didaunan yang sudah agak jarang samar-samar perbangunan pegunungan Tongko Ansan sudah tertampak di depan. Diam-diam ketujuh orang itu membatin, apakah barangkali suhu tinggal di pegunungan ini semakin tinggi tempat yang mereka tuju, petohonan di lareng gunung juga terasa semakin pendek. Sambil melangkah ke depan Kim Cho Lim bergumam sendiri, terkadang sambil menenggak arak, apa yang digumamnya seperti bermaksud, Tuhan memang maha pencipta, terkadang dia menciptakan sesuatu yang menonjol, yang jelas hendak diperlihatkan kepada orang, tapi seperti sengaja ditutup-tutupi pula supaya tidak kelihatan, semua orang saling pandang dengan bingung, tidak tahu apa arti yang terkandung dalam ucapannya. Tiba-tiba terdengar Kim Cho Lim berteriak tertahan. Awas, sekali loncat, tahu-tahu orangnya lantas menghilang. Kiranya di lareng bukit ini mendada ada bagian yang terpotong sehingga berwujud sebuah jurang yang dalam, karena teraling oleh pepohonan lebat, kalau tidak paham seluk-beluk keadaan setempat, biasanya sukar mengetahui adanya jurang sebelum tiba di tempat. Kedalaman jurang itu beratus tombak, namun luasnya cuma dua puluhan tombak sehingga mirip tanah yang bekas terinjak oleh kaki raksasa sehingga berwujud sebuah lekukan yang dalam. Dasar jurang banyak terdapat batu karang yang aneh dan tumbuh pohon raksasa yang beratus tombak tingginya, karena tanah melekup ke bawah sehingga dipandang dari luar tampaknya serupa pepohonan pendek yang tumbuh di lareng bukit, siapapun tidak menduga pepohonan itu sebenarnya adalah pucuk pohon raksasa. Apakah kalian pernah melihat pohon serupa ini? ditanya Kim Cho Lim dengan tertawa. Bila pohon raksasa ini tumbuh di tanah datar, kan merupakan pohon yang lain daripada yang lain, namun Tian justru menyembunyikannya di sini sehingga sukar dilihat orang, dia seperti sengaja ditumbuhkan untuk tempat sembunyi pek locian pual, semua orang kembali melengak oleh kalimat terakhir itu, tanpa terasa semuanya menungak ke atas. Pohon raksasa itu menjulang tinggi dan baru tumbuh ranting daun pada ketinggian ratusan tombak di atas, sampai sekian lama mereka memandang hingga leher pun terasa pegal, akhirnya lamat-lamat terlihat di pucuk pohon berdaun lebat itu seperti ada sebuah rumah kecil warna hijau serupa sarang burung, mirip rumah tinggal manusia purba. Apakah pek locian pual berdiam di atas pohon? bertanya Bancu Liang dengan bingung. Betul, ilmu pek locian pual terakhir ini sudah sedemikian hebat dan mendekati sempurna, bukan saja sudah sekian tahun beliau tidak turun ke bawah, bahkan sudah lama tidak bersantap. Seperti manusia umumnya, hanya biniku setiap 2-3 hari sekali suka mengantar sedikit makanan sebangsa buah-buahan dan jejamu, dengan tali kerekan beliau mau menerima antaran biniku, selain itu siapapun tak mau ditemuinya. Sampai aku sendiri pun sudah 3-4 tahun tidak pernah berjumpa dengan beliau, ketujuh murid sama merasa girang demi mendengar sang guru sudah berlatih hingga mencapai kesempurnaan, tapi bila teringat betapa sengsara dan kesepian sang guru, mau tak mau timbul juga rasa haru dan duka mereka. Sesaat itu ketujuh orang sama mencucurkan air matu dan serentak sama menyembah di bawah pohon. Segera bok putkut berseru, para tecu datang memberi sembah hormat kepada insu, guru berbudi, mohon insu sudi menerima untuk bertemu, ia bicara dengan suara datar, namun setiap katanya berkumandang dengan jelas, nyata luekangnya memang sangat kuat. Akan tetapi sampai sekian lama suasana tetap sunyi, dari pucuk pohon juga tidak ada jawaban. Ketujuh murid sama menahan nafas dan menunggu dengan sabar, entah berapa lama lagi, mendadak dari atas jatuh sesuatu, tampaknya seperti setitik debu kotoran, hanya sekejap saja sudah meluncur tiba. Cepat Cio Putwi menangkapnya, waktu ia membuka tangan, semua orang sama memandangnya, ternyata yang ditangkapnya cuma sebiji lianci atau biji teratai. Tentu saja ketujuh murid merasa sedih, kecewa dan juga bingung. Kongsun Putti coba mengambil biji teratai itu dan dibelah menjadi dua, meski lianci itu masih bulat, namun isinya sudah kosong, ia tahu apa lambang biji teratai tanpa isi itu, ia tertunduk diam dengan air mati bercucuran, ucapnya dengan tergegap, lianci sudah tidak punya hati, kejadian masa lampau sudah kosong, mungkin, mungkin seterusnya kita tidak dapat lagi melihat suhu, ketujuh murid sama menangis sedih, Ban Chuliang dan Kim Choling juga ikut berduka. Mendadak Kim Putwi berseru dengan menangis, mari kita menerjang ke atas saja, betapapun suhu harus menemui kita, membangkang perintah guru, terkutuk ucap Cio Putwi. Wataknya tidak bicara, hanya beberapa kata ucapannya itu cukup berbobot, hati Kim Putwi tergetar ia menunduk dan tidak berani bicara lagi. Pada saat itulah sekonyong-konyong beratus potong batu besar dan kecil berhamburan dari atas laksana hujan, menyusul dari dinding tebing yang curang sana melayang keluar empat sosok bayangan orang. Keempat orang ini jelas sejak tadi sudah bersembunyi di balik batu padas, dan karena tidak tahan oleh hujan batu itu, segera mereka bermaksud menerjang ke atas. Gerak-gerik mereka sangat cekatan, namun hujan batu itu terlampau lebat dan gencar, akhirnya keempat orang menjadi kewalahan dan terpaksa menutupi kepala dan muka dengan tangan kembali mereka jatuh ke jurang. Kepung mereka bentak bok putkut. Meski lagi berduka, namun ketujuh orang tetap dapat bertindak cepat dan teratur, sekali bergerak, serem tak mereka mengepung keempat orang itu di tengah. Selagi Ban Culiang merasa kagum atas kegesitan ketujuh jago muda itu, tiba-tiba dari atas berkumandang suara tertawa orang, hahaha, sudah kuhantam jatuh keempat bangsa itu, care bagaimana akan menyelesaikan mereka boleh terserah kepada kalian, kaget juga semua orang oleh suara lantang orang itu dan sukar diperkirakan siapa dia. Terlihat keempat orang itu seorang bermuka kurus dan bermata tikus, jelas seorang culas dan keji. Seorang lagi pinjang kaki kanan, muka murung gelap, keduanya sama berbaju tambalan, lengan baju kanan sama kosong dan terselip di tali pinggang, jelas lengan kanan masing-masing sudah buntung, malahan kedua daun kuping juga tidak terlihat lagi. Sungguh wajah yang buruk dan membuat orang wal untuk memandang mereka. Dua orang lagi berbaju hitam dan pakai kedok hitam pula, namun keempat metu yang kelihatan bersinar tajam, tampaknya lewekang kedua orang ini jauh lebih kuat daripada kedua pengemis buruk tadi. Segera Kim Choling membentak, melihat kira kalian main sembunyi-sembunyi, kalian pasti bukan manusia baik-baik. Mau apa kalian menyusup ke daerah ini mesti terkepung, keempat orang itu tidak menjadi gugup, dengan sikap garang mereka menghadapi lawan, meti mereka pun melotot buas. Perlahan Kongsun Putti berkata, agaknya mereka sudah lama membuntuti kita, tujuannya tentu juga ingin mencari jejak insu, maka sekarang jangan kita lepaskan mereka, he he, cerdik juga anak ini, jengek si pengemis pinjang, ternyata dapat menerka maksud tuan besar. Memang betul, sudah kami perhitungkan kalian pasti akan datang kemari mencari orang sipek, maka sudah lama kami membuntuti kalian, tujuan kami hendak memaksa keluar orang sipek untuk ditanyakan rahasia bangsat berbaju putih itu. Sekarang kalian mau apa, hanya beberapa bocah ingusan seperti kalian bisa berbuat apa terhadap kami, akan kubinasakanmu bentak N.Y.O. Putloh dengan gusar, sekali lompat segera ia menubruk maju. Ia pentang ke sepuluh jarinya yang panjang laksana kaitan, dalam sekejap sudah menyerang empat lima jurus, itulah kung fu enjiao keng, ilmu cakarelang, andalan wi yang pei. Pengemis pinjang itu tidak gentar, sambil menyeringai ia sambut serangan N.Y.O. Putloh itu. Ketiga orang yang lain rupanya bisa melihat gelagat, ia tahu jumlah lawan lebih banyak, tentu takkan menguntungkan jika terjadi pertarungan serentak, maka mereka cuma menunggu saja di samping. Pengemis pinjang itu ternyata sangat liai, meski tangannya juga tinggal satu, namun serangannya beraneka ragam, setiap jurus serangan selalu berganti sehingga sukar diraba dari aliran mana ilmu silatnya. Mendadak N.Y.O. Putloh bersuit dan meloncat tinggi ke atas untuk kemudian menyambar ke bawah serupa alang raksasa. Beputkut dan lain-lain tahu adik ketujuh yang beratak keras ini sekarang sudah murka sehingga dikeluarkannya kungfu andalan Wiyang Pei yang jarang digunakan. Dengan kero menubruk dari atas itu, bila mana serangannya berhasil tentu lawan-lawan kontan akan dibinasakan, kalau gagal, N.Y.O. Putloh sendiri juga bisa celaka. Dalam sekejap itu semua orang sama menahan nafas dan berdebar. Tiba-tiba pengemis pincang itu terkekeh, sekali ia tepuk kantong yang dipanggulnya, tahu-tahu. Dari dalam kantong menyembur keluar api warna hijau dan menyambar ke arah N.Y.O. Putloh. Keruan bokputkut dan lain-lain sama terkejut. N.Y.O. Putloh juga terkesiap, cepat ia mendoyongkan kepala dan bergeser, dengan gerakan itu dapatlah ia geser tubuh ke samping. Akan tetapi semiuran api hijau itu terlebih cepat daripada gerak tubuhnya, baru saja ia bergeser, tahu-tahu api pun menyerempet bahu kiri. Kontan lengan baju terbakar, seketika N.Y.O. Putloh merasa lengan sakit dan panas serupa ditusuk jarum. Ia menjadi murka, dengan meti merah membara segera ia hendak menubruk maju lagi dengan nekat. Namun C.Y.O. Putloh ini keburu bertindak, cepat ia merangkul saudaranya itu dan menjatuhkan diri ke tanah terus berguling beberapa kali. Rupanya C.Y.O. Putwi dapat melihat api hijau musuh itu sangat jahat, kalau tidak lekas dipadamkan, bisa jadi lengan kiri N.Y.O. Putloh sukar diselamatkan. Sementara itu Kim Choen, Ban Chuliang, Bokputkut dan lain-lain juga sama gusar. Mendadak orang berkedok hitam tertawa seram dan berkata, Huh, anak murid perguruan ternama apakah juga ingin main kerubut? Siapa mau main kerubut? Jawab Bokputkut. Silakan kawan-kawan sama mundur, biar ku bereskan keparat ini, si pengemis pinjang tadi menyeringai, jengeknya, hektometer, memangnya bagaimana rasanya sawhun muhawe, api iblis sambar nyawa, enak bukan? Nah kalau ada yang ingin mencicipi api sakti, ayolah silakan maju sekilas pandang kongsun putti melihat N.Y.O. Putloh lagi kesakitan, keningnya penuh butiran keringat, lelaki yang gagah perkasa itu kelihatan menahan sakit yang tak terkatakan. Diam-diam putti terkejut, desisnya kepada para kawan, agaknya keparat ini orang muhawe ekhiong, istana api iblis, harap to'ako waspada, Boputkut mengiakan, sikapnya tetap tenang, namun dam-diam ia pun terkejut, selangkah demi selangkah ia mendekati lawan. Pada saat itulah tiba-tiba dari puncak pohon raksasa itu berkumandang suara tertawa nyaring orang. Keruan semua orang sama terkejut. Selain terkejut ketujuh murid juga bergirang, seru mereka, ah, suhu datang waktu mereka mendongak, terlihat sesosok bayangan ungu melayang turun dari ketinggian ratusan tombak itu. Tinggi pohon itu memang beratus tombak, bila mana tidak menguasai ginkang yang tinggi dan keberanian yang cukup, tidak nanti orang berani terjun ke bawah kera begitu. Akan tetapi bayangan ungu ini menganggap ketinggian ratusan tombak ini seperti undak-undakan rumah dan terus terjun begitu saja dengan gaya yang indah, kain bajunya berkibar sehingga mirip dewa yang baru turun dari kahyangan. Semua orang terkejut, heran dan juga kagum. Terlihat orang berbaju ungu telah hinggap di tanah, waktu diawasi, ternyata seorang pemuda tampan dan lemah lembut dengan senyum yang menarik. Kulit badan pemuda ini tidak terlalu putih, namun bersih serupa batu mestika dan seperti gading yang bercahaya khas. Meski wajahnya tidak terlampau cakep, namun barang siapa melihatnya pasti akan merasa senang dan berdekatan dengan dia. Cuma senyumnya yang kelihatan menarik itu justru membawa semacam sikap yang anggun sehingga membuat orang yang ingin berdekatan dengan dia tetap tidak berani memandang remeh padanya. Lebih dulu pemuda itu memberi hormat kepada Ban Chuliang, Bok Putkut dan lain-lain, ucapnya dengan tertawa, setelah si Yautit, keponakan, menemui dulu keempat tamu ini baru nanti ku beri penjelasan kepada para paman, Ban Chuliang dan lain-lain sama terkejut dan juga bergirang karena pemuda baju ungu ini ternyata sedemikian menghormati mereka, tanpa terasa mereka menjawab dengan rendah hati, ah, jangan sungkan, lalu pemuda itu mendekati si pengemis pinjang yang juga lagi tercengang itu, tegurnya dengan tertawa, tak tersangka setelah sebelah kuping dan sebelah lengan kalian ditebas oleh Bok Long Kun. Ternyata watak kalian tetap masih seru pada hulu, kiranya kedua pengemis jahat ini tak lain tak bukan adalah kedua pengemis yang dulu di tepi pantai pernah menyangka Bok Long Kun sebagai patung itu, karena ingin merampas harta mestika Bok Long Kun, akibatnya sebelah daun kuping dan sebelah lengan mereka dipenggal. Kini boroknya masa lampau diungkap oleh seorang pemuda yang tidak dikenalnya, keruan ia terkejut dan berseru, dari, dari mana kau tahu semua itu jika ingin orang lain tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat, gumam si pemuda baju ungu dengan tertawa. Tiba-tiba sorot metap pengemis pinjang berubah beringas, sekali meraih ke belakang, segera ia bermaksud memegang kantong lagi yang dipanggulnya. Semua orang terkejut dan khawatir. Tak terduga si pemuda baju ungu bersikap sangat tenang, secepat kilat ia menjulur tangan dan tepat merintangi tangan si pengemis yang akan memegang kantong itu, sekali tarik, kontan pengemis itu jatuh terguling. Gerakan pemuda itu sama sekali berbeda daripada kungfu aliran manapun di daerah Tionggoan, caranya aneh, sasarannya tepat, bok putkut dan lain-lain sama kaget dan juga kagum. Sorot metap orang berkedok menampilkan rasa kejut dan gentar. Di bawah sorak pujian orang, pemuda baju ungu lantas mendekati si pengemis kurus, katanya dengan tersenyum, kalian datang bersama, sepantasnya kau pun tinggal di sini bersama kawanmu, kulit daging muka pengemis kurus itu tampak berkerut-kerut, sekonyong-konyong kedua kepalan bekerja sekaligus, menyusul sebelah kaki pun mendepak, sekali serangan tiga gerakan, mengincar bahu, dada dan perut si pemuda baju ungu. Selain cepat, juga keji serangannya, bila mana kena sasaran tentu lawan akan binasa seketika. Tapi aneh juga, serangan pengemis kurus itu sama sekali mengenai tempat kosong, tahu-tahu tubuhnya malah terangkat ke atas oleh lawan. Pegang dia, bok to asok serusi pemuda baju ungu sambil melemparkan tawanan ke belakang. Biarpun bertubuh kerempeng, namun pengemis kurus itu sudah gembelengan, betapapun otot tulangnya lebih kuat daripada orang biasa, bobotnya tentu juga beberapa puluh kati beratnya, akan tetapi dia dapat dipegang dan diangkat begitu saja oleh pemuda itu serupa benda yang tak berferbobot dan dilemparkan ke depan bok putkut. Reaksi bok putkut juga tidak kurang cepatnya, sedikit melangkah mundur, segera ia tangkap pengemis kurus itu dengan cengkeraman dua tangan, Kong sun put tiang berdiri di samping tidak tinggal diam, berbareng ia tutup dua kali pada hiatu kelumpuhan pengemis kurus itu hingga ia tak bisa berkutik. Satu di antara kedua orang berkedok itu tampak berdiri melongo ketakutan, seorang lagi dengan sorot metu jelalatan, tampaknya lagi cari jalan buat kabur. Si pemuda memandang orang berkedok yang tampak hendak kabur itu dan mengejek, he he, Ong Poan Hiap, dalam keadaan bahaya tampaknya kawanmu hendak kau tinggal lari lagi tergetar tubuh orang berkedok itu, teriaknya, siapa, siapa Ong Poan Hiap di mulut dia menyangkal, namun nada dan gerak-geriknya tiada ubahnya mengakui teguran pemuda baju ungu itu. Ban Culiang dan lain-lain sama melengat. Dengan tertawa si pemuda baju ungu berkata pula dengan tertawa, Ong Poan Hiap, biarpun kau pakai kedok, namun kedua matamu yang jelalatan dan penuh kelicikan itu masakah dapat mengelabdobi aku pemuda belia ini tertawa dengan polos dan suci murni, namun ketajaman ucapannya dan pandangannya serta ketepatan tuduhannya tiada ubahnya serupa seorang penuntut umum yang tegas. Orang berkedok itu menatapnya dengan tajam namun terlihat juga rasa gentarnya sehingga suaranya pun agak gemetar, jadi kau ini si, si, ya, betul, aku inilah si maut bagimu, ujar pemuda itu dengan tersenyum. Kurang ajar dan perat orang berkedok mendadak. Beberapa kali usahaku selalu dikacau olahmu, hari ini biarlah ku bikin perhitungan total denganmu berbareng ia pentang kedua tangan terus menubruk maju. Nyata ia berniat mengadu jiwa. Namun pemuda itu tetap tenang dan tersenyum saja. Melihat orang berkedok itu menyerang dengan beringas, gerak tubuhnya juga aneh dan cepat, Ban Culiang dan lain-lain menaksir kufu orang pasti juga sangat liai, tanpa terasa mereka sama berseru, awas siapa tahu, baru menubruk maju setengah jalan, mendadak orang berkedok itu menarik diri terus melompat beberapa tombak jauhnya ke sana, begitu hingga di tanah serintah ia melompat terlebih jauh lagi. Hanya dua-tiga kali lompatan naik turun dapatlah ia capai tebing curam. Ternyata benar kawan ditinggalnya lari, ginkangnya ternyata sangat tinggi dan jarang ada bandingannya. Selaka, seru Ban Culiang sambil mengentak kaki, bila keparat itu kabur, mungkin akan, jangan khawatir, dia takkan mampu kabur, ujar si pemuda baju ungu dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba muncul sesosok bayangan orang di tebing curam sana, perawakannya tinggi besar laksana malaikat, dengan tepat jalan lari orang berkedok tadi decegatnya. Gerak-gerik orang berkedok itu tampak sangat cepat dan gesit, berulang ia menerobos ke kanan dan menyelingap ke kiri serupa hantu, mendadak ia melayang pula ke atas, kaki dan tangan digunakan susul-menyusul, secepat kilat ia serang lelaki ke kar itu. Haha, keparat busuk, turun saja sana bentak lelaki itu sambil tergelak. Berbareng kepalannya menghantam ke depan. Meski pukulannya sangat sederhana, menghantam dada secara lugu, akan tetapi dasyatnya tidak alang kepalang, betapapun orang berkedok itu hendak menangkis tetap tidak tahan, ia meraung dan terguling ke bawah. Kongsun Putti dan Sebuun Putjiok segera memburu maju ke sana. Mendadak orang berkedok yang satu lagi bertekuk lutut, katanya dengan gemetar, ang, ampun, bahwa dia dapat berlutut dan minta ampun, hal ini sungguh membuat orang terkejut. Dari mana asal usulmu? Apa keperluan kalian datang kemari bentak Ban Culiang? Orang itu tidak menjawab, sebaliknya menunduk dan menangis malah. Padahal dari kungfu yang diperlihatkan tadi jelas kepandainya tidak di bawah Hong Poan Hiap, orang menyangka dia pasti seorang tokoh ganas dan liai, sama sekali tak terduga dia seorang lemah dan pengecut seperti ini. Di sebelah sana Kongsun Putti dan Sebuun Putjiok sudah menutuk roboh orang berkedok itu, ketika kain kedoknya disingkap, muncul seraut wajah pucat kurus, ternyata benar Hong Poan Hiap adanya. Ia terguling dari lereng tebing, bajunya terkoyak dan kulit babak belur, muka berlepotan darah, namun sikapnya tetap garang walaupun keadaannya kelihatan mengenaskan. Seorang pendekar terkenal ternyata bernasib seperti ini, sungguh, ai, ong heng, memangnya engkau tidak menyesal ucap Ban Culiang dengan gegetun. Yang berhasil menjadi raja, yang kalah menjadi tawanan, kenapa mesti menyusul jawab Hong Poan Hiap dengan tertawa latah. Ia pandang orang berkedok kawannya yang bertekuk lutut itu dan mendadak berteriak bengis, hektometer, aku cuma menyesal seharusnya tidak membawa binatang tak berguna ini ke sini dan cuma membuat malu saja, orang berkedok satunya menangis dan meratap, aku, aku, dengan murka Hong Poan Hiap membentak pula, senjata api yang kau bawa mestinya tidak ada tandingan di dunia ini, jika kau gunakan, sedikitnya dapat kita labrak mereka habis-habisan, mengapa senjata andalanmu tidak kau gunakan dengan menangis orang itu menjawab, bila manaku lihat perkelahian berdarah, seketika tanganku lantas lemas, mestinya aku tidak, tidak mau ikut kemari bersamamu, hah, seorang tokoh termasyur seperti Tian HWMO, sin ternyata melahirkan seorang anak pengecut serupa ini, sungguh konyol semua orang sama melengat, Ban Chuli yang menegas, jadi orang ini putra mahkota dari Mongekiong, betul, inilah anak anjing yang dilahirkan dari ayah harimau, sahutong poan hiap dengan tertawa latah, sekali ini ku bawa dia kemari, tadinya ku sangka dia akan menjadi pembantu andalanku, siapa tahu, jika ayah tidak memaksaku ikut padamu untuk menambah pengalaman, siapa sudi mencari perkara di dunia kangow, ucap orang berkedok itu, lalu air matanya bercucuran lagi, segera kain kedoknya dibuka sekalian untuk mengusap air matanya, maka tertampaklah kulit dagingnya yang putih halus, wajahnya cukup tampan, serupa anak perawan pingitan saja, sama sekali tidak menyerupai seorang anak lelaki, bila mana teringat kepada HWMO kun yang termasyur dan ditakuti itu, ternyata mempunyai seorang anak lemah seperti ini, sungguh semua orang tidak tahu apa mesti merasa geli atau gegetun, tak tersangka dalam lima tahun ini Ong Po An Hiap telah berhasil mengadakan hubungan dengan HWMO Kiong, kata Ban Chuliang, sekali ini tentu disebabkan HWMO kun juga ada maksud bertanding dengan tokoh berbaju putih itu, maka Ong Po An Hiap diutus mencari peklocian pua, tujuannya tentu ingin mencari keterangan dari peklocian pua tentang kung fu sejati tokoh berbaju putih itu, ya, betul, kata Ong Po An Hiap dengan menyeringai, maka kalau sekarang kalian berani berbuat sesuatu yang tidak baik padaku, selekasnya kalau HWMO Sinkun menyusul kemari, tentu hutan ini akan dibakarnya hingga ludes, haha, aku memang merasa hutan ini terlalu merepotkan, bila dibakar bersihkan jadi lebih baik, tukas Kim Cholim dengan tertawa. Mendadak Kongsun putih mendengus, hektometer, tokoh sombong semacam HWMO Sinkun itu seumpama benar dia ingin bertempur dengan si tokoh baju putih, kukira dia juga tidak sudi mengincar rahasia ilmu silat lawan secara licik begini, ucapan Paman Kongsun memang benar, ujar si pemuda baju ungu dengan tersenyum. Kukira kedatangan mereka ini adalah karena Ong Po An Hiap ingin mencari tahu rahasia ini untuk mengeduk keuntungan bagi diri sendiri, sebab terlalu banyak orang kangow yang juga ingin tahu rahasia kung fu tokoh baju putih itu. Tentang putra HWMO Kun yang juga dibawanya kemari tidak lebih hanya digunakan sebagai boneka untuk menutupi tujuannya yang sebenarnya, melihat anak muda belia itu ternyata kenal baik nama mereka, sejak tadi Kongsun putih sudah heran, sekarang tutur katanya ternyata juga sangat pintar, setiap dugaannya selalu tepat, tentu saja ia tambah heran dan kejut. Terdengar pemuda baju ungu itu berkata pula, mohon Kim Toa Shok suka mengawasi keempat tawanan ini agar rahasia di sini tidak sampai tersiar, ini tidak menjadi soal, sahut Kim Cho Lim dengan tertawa, untuk semi unyi di tengah hutan ini, jangankan cuma empat orang, biarpun empat ratus orang juga cukup luas tempatnya, terima kasih jika begitu, kata si pemuda sambil memberi hormat. Tiba-tiba Kim Cho Lim berseru, tapi mengapa engkau dapat sampai ke sini, dan mengapa pula dapat naik ke tempat kediaman Pek Klo Chiampun? Sungguh aku tidak mengerti, pada saat itulah terdengar suara tertawa merdu di puncak pohon, seorang berkata, akulah yang memberitahukan tempat ini padanya. Lalu seutas tali terjulur dari atas pohon yang ikut merosot turun bersama tali itu ternyata cilan Hoa Hoa Jing Jing aliasi anggrek ungu. Keruan Kim Cho Lim dan lain-lain sama melenggong. Terutama ketujuh murid itu sama heran, suhu melarang kami naik ke atas, mengapa pemuda belia tak dikenal ini justru diperbolehkan naik ke sana, apa sebabnya sebelum menyentuh tanah Hoa Jing Jing lantas melompat ke bawah, maka tali panjang dikerek ke atas lagi. Waktu ketujuh murid mendungak sekilas pandang seperti ada bayangan lengan baju berkelebat di atas, namun tidak jelas apakah itu bayangan sang guru atau bukan. Hoa Jing Jing mengerling sekejap dan tertawa, katanya, tentu kalian merasa heran mengapaku bawa anak muda ini menemui Pek Lociampuang, apakah kalian tahu siapakah di abang culiang dan ketujuh murid sama menatap tajam ke arah anak muda itu. Pemuda baju ungu lantas berlutut dan memberi hormat sambil berseru, masakah para paman sudah pangling kepada Siau Tip? Semua orang sama kikuk karena anak muda itu memberi penghormatan sedalam itu, M.I.O. Putloh yang sedang kesakitan itu mendadak berteriak girang, Hei, kau ini Poh. Poh Ji betul, Siau Tip memang Poh Ji adanya, sahut anak muda itu. Ia mendongak, wajahnya yang masih menampilkan senyuman itu sudah dibasahi oleh air matel, terharu. Kiranya usia N.I.O. Putloh paling muda di antara sesama saudara seperguruan, sedang wata Oh Putjiu paling amah, maka waktu kecilnya Poh Ji paling akrab bergaul dengan kedua paman guru ini. Ke enam paman gurunya yang lain sepanjang tahun kebanyakan giat berlatih kufu di halaman depan, sebaliknya Poh Ji tidak pernah melongo ke lapangan latihan, apalagi sudah berselang sekian tahun, dari seorang anak kecil Poh Ji telah menanjak remaja dewasa, kini telah berubah menjadi pemuda yang ganteng, apalagi menguasai ilmu silat setinggi ini, tentu saja Bok Putkut dan lain-lain sama pangling meski semula juga merasa seperti pernah kenal anak muda itu. Sungguh tak tersangka oleh mereka bahwa pelajar cilik yang ketololan itu dalam waktu enam tahun saja telah berubah sebanyak ini, keruan selain melenggong, Bok Putkut bertujuh sama tidak habis mengerti dan tidak sanggup berucap. Bok Putkut yang biasanya mahal buka mulut itu sekarang juga bergumam, Poh Ji, kiranya kau Poh Ji, dengan menahan air mata, Poh Ji menjawab, betul. Cuma para paman hendaknya maklum, nama lengkapku sekarang adalah Pui Poh Giok. Poh Ji adalah nama kecil masa lampau, kini siyautip sudah dewasa, Hoa Jingjeng menukas dengan tertawa, Pui Poh Giok, sungguh nama yang indah. Kau memang betul Poh Giok, batu mestika, di tengah manusia, nama sesuai dengan orangnya, sambil mementak mendadak NIO Potloh menubruk maju, Poh Ji dirangkulnya dengan erat, teriaknya dengan parau, aku tidak peduli perubahan namamu, aku tetap memanggilmu Poh Ji, biarpun kau sudah dewasa, kau tetap Poh Ji kami masa lampau. Oh, anak baik, sungguh kami sangat merindukanmu, Jip, cek, Paman ketujuh, luka, luka tanganmu, biarkan luka apa segala, dapat bertemu denganmu, segala luka pun tidak terpikir lagi, coba, kau lihat, baru saja NIO Potloh sedikit mengangkat tangannya yang terbakar, saking kesakitan ia jatuh kelengar. Keruan semua orang terkejut dan sibuk lagi. Kong Sung Putti coba periksa keadaan luka NIO Potloh, ucapnya dengan kening berkernyit, sungguh keji api berbisa ini, lengan jite ini mungkin, mungkin apa, tidak berani diteruskan lagi. Maka rasa Girang semua orang seketika berubah sedih pula. Dengan menyesal Poh Ji alias Pui Poh Giok berkata, maaf, gara-gara keterlambatan kedatanganku sehingga bikin susah jit-cek, sampai di sini mendadak teringat sesuatu olehnya, serunya Girang, aha, betul, jangan khawatir, mendadak ia melompat ke depan si orang berkedok satunya, yaitu anak HW Emo Sin Kun. Segera Ong Po Anhiap membentak, jangan kau beri obat luka, mati pun jangan kau berikan, mendingan dia tidak bersuara, sebab putra iblis api itu tidak tahu apa kehendak Pui Poh Giok, dan sekali dia bersuara, dengan cepat pemuda lemah itu berbalik cepat menyerahkan obat luka yang dimaksud. Sebelum Poh Giok bersuara dia sudah menyodorkan obat luka lebih dulu. Keruan Ong Po Anhiap sangat gusar, bentaknya, binatang tak berguna, namun sebelum lanjut ucapannya Chiok Putwi lantas menutup hiatu bisunya. Biarpun api dari Moha Wee Kiong itu sangat keji, namun obat lukanya juga sangat manjur, begitu obat yang berwarna putih susu kental itu dipoles di lengan N.I.O. Potloh, dalam waktu singkat merah bengkaknya lantas lenyap, perlahan N.I.O. Potloh pun siuman. Begitu sadar N.I.O. Potloh lantas memandang sekitarnya dan berseru, Hei, kenapa kalian cuma mengurus diriku, masa lupa di atas sana masih ada seorang kesatria besar, tanpa dia, hari ini kita pasti terjungkal habis-habisan, betul, kalau tidak diingatkan jite kita menjadi lupa, seru bokut-kut. Entah kesatria ini, ah, kesatria apa, dia bukan lain adalah saudaraku, namanya Gutiwah, tutur Pui Po Giok dengan tertawa. Waktu semua orang mendonak, terlihat Tiwah masih berdiri gagah perkasa di atas tebing sana. Segera bokput-kut berteriak, silakan T.S.Y.O. Hiap turun kemari untuk berkenalan, Tiwah balas berteriak, tempat setan ini terlampau tinggi dan curam, aku tidak berani turun ke situ, bisa jadi aku akan tergelincir mampus, lebih baik kalian yang naik ke atas saja, padahal semua orang menyaksikan betapa perkasanya Tiwah tadi, maka ucapannya sekarang membuat mereka sama melenggong. Po Giok tertawa dan berkata, saudaraku ini meski bertubuh kuat laksana otot kawat tulang besi, boleh dikatakan sangat tangkas, sayangnya dia sama sekali tidak tahu ginkang apa segala, kalau tidak, sejak tadi tentu dia sudah turun kemari. Aha, bagus, bagus, sungguh sangat kebetulan, seru Kim Cho Lim dengan tertawa. Untung dia berotot kawat dan bertulang besi sehingga tidak berhasil meyakinkan ginkang, untung juga dia tidak kenal ginkang itu apa sehingga tetap tinggal di atas dan tidak mau turun kemari, kalau tidak, Ong Po An Hiap dan begundalnya tentu sudah kabur sejak tadi. Ini kan sangat kebetulan dan harus, harus dirayakan dengan minum arak, begitu bukan sambung Hoa Jing Jing. Kim Cho Lim tertawa, katanya, Hah, yang melahirkan diriku ayah bundaku, yang kenal wataku adalah biniku. Dan hendaknya kalian tahu, sekali biniku ini mau minum arak, wah, aku harus menyerah, asal kau tahu saja ujar Hoa Jing Jing dengan senang. Ya, cuma bila sudah mabuk, bisa runyam, siapapun harus menjauhi dia, kalau, kalau tidak bisa, aduh, mendadak Kim Cho Lim mengaduh sebelum habis ucapannya, sebab daun kupingnya telah dijawar oleh seng istri alias Hoa Jing Jing di tengah hutan, di sebidang tanah pertamanan yang terawat dengan baik terdapat beberapa rumah mungil, itulah tempat kediaman Kim Cho Lim suami istri. Perumahan keluarga kaya raya ini ternyata sangat sederhana, namun teratur dengan serasi, sayangnya atap rumah agak pendek sehingga kalau tiwah berdiri tegak hampir kepalanya menyunduh langit-langit. Dengan sendirinya perawakan tiwah yang luar biasa itu sangat menarik perhatian orang. Namun dia tidak ambil pusing, ia makan minum sepuasnya. Selama lima tahun, dia sudah tergembeleng terlebih masak, tubuh terlebih kekar dan kuat, kulit badan pun kecoklat-coklatan dan mengilat. Ditambah lagi matanya yang besar dan alisnya yang tebal, sungguh gagah perkasa. Secara ringkas Po Ji menceritakan pengalamannya selama lima tahun ini, suka duka pengalaman Po Ji itu sungguh membuat semua orang sangat tertarik, terutama cerita tentang kehebatan Cihou dan kisah hidup Ciu Hong, kepintaran Xiao Kong Cu dan kecantikan Cui Tian Qi, semua itu sangat memesonakan. Akan tetapi di samping itu juga ada yang membuat mereka khawatir, yaitu tentang nasib Po Put Ji yang tidak diketahui jejaknya itu. Pertemuan hari ini tentu akan lebih mengembirakan bila mana Pate juga hadir, ujar Bo Put Kut dengan menyesal. Kim Put Wi juga berseru, kemana perginya lopat, kedelapan, masih hidup atau sudah mati, masa tidak ada yang tahu Pate takkan mati ucap Cio Put Wi mendadak. Ia jarang bicara, sekali mau bicara, setiap katanya tegas dan mantap. Kong Sun Put Ti tersenyum, katanya, syait tidak sembarangan bicara, sekali bicara tentu tepat. Kalau kita renungkan kembali pribadi Pate yang cerdik itu, dia memang tidak mungkin mati dengan mudah, aku cuma heran, kira bagaimana Po Ji mendapatkan ajaran ilmu silat sehebat ini ucap Gui Put Tem. Belum lagi Po Ji bersuara, segera tiwah mendahului berseru, segala macam ilmu silat terletak pada inti sarinya, sari patinya itulah merupakan tulang sum-sum ilmu silat. Setiap gerak-gerik lahir ya tidak lebih hanya bulu dan kulitnya saja, tanpa tulang sum-sum, apa artinya bulu dan kulitnya? Jika sudah meresap tulang sum-sumnya baru kemudian belajar bulu dan kulitnya, maka segala sesuatu akan berhasil dengan sangat mudah, ia mengusap mulut yang berlepotan kuah dan minyak lalu menyambung, care orang lain belajar ilmu silat biasanya dimulai dari mudah untuk kemudian menuju yang sukar. Akan tetapi bakat Toa Koku ini berbeda dengan orang lain, caranya belajar ilmu silat juga tidak sama dengan orang. Toa Koku belajar ilmu silat dimulai dari yang sulit untuk kemudian baru menuju yang mudah, lebih dulu menyelami dalil perubahan segala benda secara alami, setelah paham saripati ilmu silatnya secara mendalam, maka selanjutnya setiap gerak serangan akan mahir dengan sendirinya. Dalil ini serupa melukis, kalau tidak mengerti arti seni lukis, biarpun apa yang dilukisnya kelihatan indah, namun tidak menampilkan seni lukisnya secara hidup, paling-paling dia cuma seorang tukang gambar saja dan bukan seorang seniman, begitulah Tiwah terus mencerocos dengan macam-macam logika yang belum pernah didengar oleh orang-orang itu. Tentu saja semua orang melongo heran dan kagum. Apa yang ku katakan itu semua adalah yang ku dengar dari suhuku, tutur Tiwah pula. Beliau sudah menduga pasti ada orang akan tanya macam-macam dan khawatir to'ako tidak enak untuk bicara akan kepandaian sendiri, maka aku diajarkan teori itu supaya dapat kuuraikan bagi to'ako. Cuma aku sendiri hanya dapat menghafalkannya di luar kepala, sesungguhnya apa artinya aku sendiri pun tidak paham. Malahan cuma sekian saja yang ku ingat, bila kalian tanya lebih banyak, terpaksa tak dapat ku jawab, habis ini, segera ia makan minum lagi dengan lahapnya. Kim Putwi tertawa, katanya sambil menepuk bahu bocah gede itu, anak ini sangat mencocoki seleraku, ku kira kita mengikat saudara saja dengan dia, dia memanggil Po Ji sebagai to'ako, kan kacau jika kita bersaudara dengan dia, ujar Gui Putam dengan tertawa. Ah, masing-masing bergaul sendiri-sendiri, peduli apa sahut Kim Putwi dengan melotot. Sejak tadi Po Ji hanya mendengarkan saja, baru sekarang ia bicara perlahan, kedatanganku ini, pertama adalah ingin mencari YAYA, kakek. Setelah diketahui beliau sehat dan baik-baik saja, maka legalah hatiku, ia berhenti sejenak, sikapnya berubah prihatin, lalu menyambung, dan urusan kedua yang harus ku kerjakan adalah sedapatnya berusaha mencegah pertemuan di puncak Taishan pada akhir tahun itu agar jago muda dunia persilatan kita tidak saling membunuh, sebab akibatnya cuma akan menyedihkan kawan dan menyenangkan lawan. Bang Chuli yang menampilkan rasa senang, tukasnya, apabila puisi YAYA mempunyai jalan baik untuk mencegah pertemuan itu sehingga kekuatan dunia persilatan kita dapat dipertahankan, sungguh setiap orang persilatan pasti akan sangat berterima kasih padamu. Waktu pertemuan yang ditentukan itu masih ada dua bulan lamanya, kata Pogiyok pula. Dalam waktu dua bulan ini ingin kemohon bantuan Paman Ban, asalkan mampu tentu akan ku bantu, sahut Ban Chuli yang. Pogiyok termenung sejenak, katanya kemudian, yang akan hadir dalam pertemuan itu entah. Ada berapa banyak, pertemuan di Taishan ini merupakan peristiwa terbesar selama lima tahun terakhir ini, Tutur Ban Chuli yang, maka betapa gempar dan ramainya ku kira tidak kalah daripada peristiwa pertarungan di pantai timur antara CIHOU dan si tokoh baju putih itu. Bila tiba waktunya ku yakin sebagian besar tokoh ternama seluruh negeri pasti akan hadir di sana. Akan tetapi yang benar-benar akan ikut dalam pertandingan itu, menurut taksiranku paling-paling cuma 3-40 orang saja, Tiwah tertawa, katanya, cuma tahun 1940-an orang. Itu kan tidak banyak meski 40 orang tidak terhitung banyak, tapi mereka tergolong jago angkatan muda terkemuka dan telah mengalami saringan dari beribu jago muda yang lain dari seluruh negeri sehingga kung fu mereka tentu lain daripada yang lain, merekalah merupakan saka guru dunia persilatan Tionggoan yang akan datang, demikian tutur Ban Culiang. Jika mereka diharuskan saling membunuh, tentu sangat besar pengaruhnya terhadap dunia persilatan, meski sekarang belum jelas kelihatan, namun tidak perlu disangsikan lagi bila terjadi pertarungan mereka berarti menanamkan bibit bencana di kemudian hari, tapi bukan begitu maksudku, ujar Tiwah dengan tertawa. Maksudku, untung cuma ada 40 orang, bila 400 orang misalnya, tentu Tua Kho akan kerepotan menghadapi mereka, tergerak hati Ban Culiang, ia menegas, jadi, jadi maksudmu dalam 2 bulan ini puisi Yauhia akan mengalahkan mereka satu persatu ya, memang begitulah, kata Po Giok dengan menunduk. Sebab kalau tidak begitu, sungguh sulit untuk mengubah pendirian ke 40 cago muda yang tinggi hati dan tidak mau saling mengalah itu.